Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat mengikuti perkuliahan kembali dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia Untuk anak-anakku mahasiswa dari EISIP Yapis Biak dan Universitas Juanda Bogor Dalam kesempatan hari ini sebelum kita memulai perkuliahan Mari sama-sama kita memulai dengan berdoa Saya minta kesediaan rekan-rekan semua atau adik-adik semua Untuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Rekan-rekan semua Untuk materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang penilaian kinerja Dan kita perlu ketahui bahwa Dalam peningkatan kinerja ini kita bisa lihat dalam aspek pegawai negeri sipil atau ASN yang kita ketahui Di sini ada peningkatan profesionalisasi PNS Kebijakan dan rencana aksi Yang pertama harus adanya penetapan standar kompetensi jabatan Ada peningkatan kompetensi PNS Ada pengukuran kinerja individu Karena sebuah kinerja apabila tidak diukur juga kita tidak tahu ya Baik atau tidaknya sebuah usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja Adanya penegakan etika dan disiplin pegawai negeri Adanya pengembangan dan penguatan jabatan fungsional Nah untuk apa sih penilaian prestasi kerja PNS itu dibuat Tujuannya yaitu untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja Dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja Nah dimana memang ketika ada sebuah penilaian itu adalah sebuah hasil dari hal-hal yang telah dikerjakan Titik poinnya adalah objektivitas Ketika penilaian atau prestasinya buruk Ya tentunya itu berdasarkan pada proses yang telah dilakukan juga buruk sepertinya ya Dan juga apabila mendapatkan prestasi yang baik ya itu merupakan hasil dari buah kerja yang baik juga tentunya Nah selanjutnya Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip yang pertama objektif Yang sesuai terjadi Adanya keterukuran atau terukur Akuntabel Ya ada partisipatif dan transparan tentunya Nah indikator kinerja individu disusun dengan memperhatikan kriteria Yang pertama ada spesifik Terukur Realistik Memiliki batas waktu pencapaian Ya ada rentan waktu tertentu Dan menyesuaikan kondisi internal Serta eksternal organisasi Nah target kinerja meliputi aspek Keempat yang sudah ada terpapar di powerpoint ini ya Dipaparkan Selanjutnya Kegagalan dalam penerapan penilaian prestasi kerja Ini sumbernya dari Oliver tahun 1985 Tidak adanya standar Nah kalau tidak adanya standar Kan kita tidak tahu nih Mau usaha seperti apa nantinya Untuk penilaian prestasi kerjanya Ya Baiknya tidak tahu dengan indikator seperti apa Buruknya pun tidak tahu indikatornya seperti apa Nah Yang kedua standar yang tidak relevan Dan bersifat subjektif Nah ketika sesuatu dinilai dengan Hal-hal yang tidak relevan Hasilnya juga tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan Ya Maksudnya sesuai dengan apa yang diinginkan ya Bersifat objektif ya Sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan Standar yang tidak realistis Contoh Ada target ukuran standar yang melebihi Batas kemampuan manusia Misalkan ya Superman Nah yang seperti itu kan Kita harus tahu standarnya Yang realistis yang bisa tercapai ya Ukuran prestasi yang tidak tepat Kesalahan penilai Pemberian umpan balik secara buruk Atau komunikasi yang negatif Selanjutnya Nah ini rekan-rekan bisa baca ya Tentang undang-undang Dan peraturan pemerintah Yang tentunya nanti akan bisa menjadi Tambahan referensi dan tambahan Kasana keilmuan rekan-rekan semua Nah tentunya dalam penilaian prestasi Juga ada manfaat di dalamnya ya Nah manfaat penilaian prestasi kerja Di beberapa negara Di Amerika Digunakan untuk kenaikan gaji Ya Digunakan juga sebagai bahan pertimbangan Untuk keputusan promosi Pelatihan dan pengembangan Nah adanya pembinaan Di Inggris Hampir sama sebetulnya Tidak jauh dengan yang ada di Amerika ya Jadi penilaian prestasi kerja itu digunakan untuk keputusan Promosi Pelatihan dan pengembangan Nah ini contoh-contohnya ya Nah ada penilaian prestasi kerja PNS Ini rekan-rekan juga bisa baca sendiri ya Untuk sumbernya ini adalah sumber dari Kemenpan RB Nah penilaian prestasi kinerja Atau kerja Kita lihat contohnya Dari DP3 PNS ya Disini sudah ada tabel-tabel sasaran kerja pegawai Apa saja yang dinilai Baik dari segi identitas dan kegiatan tugas jabatan Nah ada prinsip penilaian prestasi kerja PNS Yang pertama objektif Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai Yang kedua terukur Dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif Akuntabel Seluruh hasil penilaian prestasi kerja Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang Dan ada juga partisipatif ya prinsip penilaiannya Seluruh proses penilaian prestasi kerja Dengan melibatkan secara aktif Antara pejabat penilai dan PNS yang dinilai Dan transparan tentunya Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja Bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia Nah sasaran kerja pegawainya ada Lima hal yang dijelaskan disini Jadi sasaran kerja pegawai disusun oleh tiap PNS Setiap tahun pada bulan Januari Berdasarkan rencana kerja tahunan disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai Nah ini sasaran kerja pegawai yang rekan-rekan juga Bisa pelajari tentunya di bahan powerpoint yang sudah Ada ini nanti bisa rekan-rekan download ya sekalian untuk bahan pembelajaran Dan ada penilaian sasaran kerja pegawai juga Melihat dan membandingkan antara realisasi kerja dengan target Dari aspek kuantitas, kualitas, waktu atau biaya Dikalikan dengan membuat kegiatan Bila realisasi kerja melebihi dari target Maka capaian SKP dapat lebih dari 100 Bila SKP ya sasaran kerja pegawai tidak tercapai Yang diakibatkan oleh faktor di luar kemampuan individu PNS Maka penilaian didasarkan pada pertimbangan Kondisi penyebabnya seperti apa Nah ini bisa kita lihat Rumus yang digunakan untuk nilai prestasi kerja PNS ya Nilai prestasi kerja 60% dikali nilai SKP nya dan ditambah 40% Kali nilai PKP Nah membuat SKP dan membuat PKP ketika kita lihat Masuk ke dalam rentan atau range nilai yang mana di sini Apakah sangat baik Yaitu dari 91 sampai dengan ke atas Atau misalkan dicukup 61 sampai 75 Misalkan nilainya ya Nah ini contoh hitungan-hitungannya Untuk kita bisa lihat bahwa ketarukuran Kerjanya seperti apa ya Nah sanksi sesuai PP53 tahun 2010 Tentang disiplin PNS PNS yang pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun Hanya mencapai 25% Sampai 50% dari sasaran yang ditetapkan Diberikan hukuman disiplin sedang berupa Penundaan kenaikan gaji Gaji berkalanya Ada kenaikan pangkat Nah inilah Bentuk-bentuk sanksi-sanksi ya Nah ada juga Hukuman disiplin berat Sampai penundaan pangkat Sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat Nah ini kan tentu harus menjadi sebuah Pemacu kita ya Dimana seorang PNS itu harus bekerja sesuai Dengan tupuksinya Dan tentunya ada target yang harus dicapai Sehingga hasil kinerjanya bisa dirasakan oleh masyarakat Banyak tentunya Dan juga membawa kemajuan untuk instansinya masing-masing Nah ya Rekan-rekan semua Inilah materi kita Di pertemuan kita Tentang penilaian kinerja Semoga rekan-rekan bisa memahami Dan tentunya harus dibaca kembali nanti materinya ya Untuk bisa lebih memperdalam Owasan dan pengetahuannya Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai bertemu di pertemuan-perhubungan berikutnya Dan kita tutup dengan Mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim